Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan untuk bantuan sosial jaring pengaman sosial atau JPS dari pemerintah Provinsi Jambi di tahun 2021 ini akan direalisasikan kepada masyarakat Jambi setelah pelantikan Gubernur Jambi terpilih. Mengingat untuk merealisasikan bahan sos tersebut dibutuhkan pergub mendahului APBD perubahan yang akan ditandatangani oleh Gubernur. Sekda Sudirman menambahkan jaringan pengaman sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai tersebut direncanakan akan disalurkan pada bulan Juli sampai Desember 2021 mendatang untuk besaran sendiri untuk satu kakak yakni sebesar 300 ribu per bulannya. Dan yang akan menerima bantuan tersebut adalah berjumlah 30 ribu penerima atau kakak. Sekda juga menceritakan bantuan tersebut bagian dari program pemulihan ekonomi di Provinsi Jambi. LTI kemungkinan terhitung di bulan Juli, Juli sampai dengan Desember ya, 6 bulan. Karena itu berkorelasi dengan rekopusing dan juga berkorelasi dengan pergub mendahului. Oh, berkub mendahului ya? Berkub mendahului. Berkub mendahului, kalau pergub mendahului, saran itu sebaiknya definitif. Oh, begitu. Karena tidak begitu mendesak betul. Azam Azmi, Jambi TV